Selamat datang di channel Marlin Suh, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. 3 Penyebab Tidak Seimbangnya Elektrolit Dalam Tubuh 1. Tubuh Kehilangan Banyak Cairan Bagi kamu yang menderita diare hebat, dokter biasanya akan selalu mengingatkan, untuk menjaga kadar air dalam tubuh, agar tidak sampai dehidrasi. Hal ini karena saat diare, tubuh akan terus mengeluarkan cairan, dan elektrolit tubuh seperti kalium, klorida, dan kalsium. Kondisi inilah yang akhirnya jadi penyebab Kamu mengalami gangguan elektrolit Seperti hipokalemia atau hiponatremia Selain diare, beberapa kondisi yang juga menyebabkan Kamu kehilangan banyak cairan, antara lain Diare, muntah, berkeringat berlebihan, dehidrasi, kurang makan dan minum 2. pH Darah Melebihi Batas Normal Kondisi pH Darah yang melebihi batas normal Biasanya disebut sebagai alkalosis Alkalosis merupakan sebuah situasi Ketika cairan di dalam tubuh Mengandung basa yang melebihi batas normal Hal ini mungkin disebabkan oleh penurunan Kadar karbon dioksida dalam darah yang bersifat asam Kondisi tersebut dinamakan dengan alkalosis respiratorik Sebaliknya, peningkatan kadar bicarbonat dalam darah yang bersifat basa Juga akan mengubah pH darah Kondisi ini dikenal dengan alkalosis metabolik Umumnya, alkalosis metabolik Dikaitkan Dengan beberapa kondisi tertentu Seperti terlalu sering muntah Yang menyebabkan kehilangan elektrolit yang banyak Tiga, pengaruh obat-obatan tertentu Selain kehilangan banyak cairan akibat kondisi tertentu Penyebab lain dari gangguan elektrolit juga Bisa berasal dari pengaruh obat-obatan tertentu Beberapa jenis obat yang membuat Kadar elektrolit dalam tubuh jadi tidak seimbang antara lain A. Kortikosteroid Kortikosteroid mempengaruhi hormon yang diproduksi Oleh kelenjar adrenal Yaitu mineralocorticoid Hormon ini berperan sebagai pengatur kadar elektrolit dalam tubuh Misalnya, kapan tubuh akan mengeluarkan mineral seperti natrium Obat steroid biasanya akan diserap di saluran Pencernaan Sifatnya yang dapat menahan garam inilah yang berisiko Membuat elektrolit dalam tubuh tidak seimbang Selain itu, jenis obat yang satu ini juga Dapat meningkatkan kadar natrium Sehingga membuat kamu berpotensi Mengalami kondisi hipernatremia Gangguan hipernatremia yang disebabkan oleh kortikosteroid ini Dapat menimbulkan kejang dan kejang otot B. Pil KB Selain kostikosteroid, jenis obat yang menjadi penyebab Gangguan elektrolit adalah pil KB Penggunaan pil KB ternyata dapat melonjakan kadar kalium Sehingga berpotensi mengalami hiperkalemia Peningkatan kadar kalium pada tubuh ini Dapat mengganggu keseimbangan natrium dalam tubuh kamu Jika obat-obatan seperti ini terlalu banyak dan sering dikonsumsi Dapat mengakibatkan berbagai efek samping Seperti diare dan rasa lemas Maka itu ketika minum pil KB Perhatikan aturan pakainya Agar keseimbangan ion elektrolit di dalam tubuh tidak terganggu C. Antibiotik dan antifungal Menurut sebuah penelitian pada tahun 2009 Dalam jurnal Nature Reviews Neprology Jenis antibiotik tertentu ternyata termasuk dalam kategori obat Yang menjadi penyebab gangguan elektrolit Penggunaan antibiotik seperti Amphotericin B dan Trimetofrim Dapat membuat kadar kalium berkurang Biasanya Amphotericin B digunakan sebagai Obat untuk mengatasi infeksi jamur Sedangkan Trimehoprim dapat digunakan Untuk infeksi saluran kemi Pada dasarnya penyebab gangguan elektrolit Dapat diakibatkan oleh kondisi tubuh Yang kehilangan banyak cairan Gangguan kadar asam dalam tubuh Atau penggunaan obat-obatan tertentu Konsultasikanlah ke dokter untuk mengetahui Penyebab gangguan elektrolit yang kamu alami Dengan begitu kamu bisa mendapatkan penanganan yang tepat Terima kasih sudah nonton video dari channel Marlin Su Wassalamualaikum Wr Wb